Halo semuanya, hari ini videonya beda dari biasanya soalnya aku akan bare face dari awal sampai akhir dan inilah wajahku yang asli tanpa menggunakan apa-apa aku gak pake bedak atau apapun, aku bahkan gak pake alis sodara-sodara dan ya video kali ini aku mau cobain produk ini, ini tuh adalah We Lab Sebum Out Peel Off Pack dari yang aku dapet dari Charisse, Charisse official nanti untuk detail produknya dan dimana bisa belinya, aku akan kasih linknya di bawah semuanya kalian bisa lihat jadi ini tuh aku gak tau ini produk apa, aku punya boxnya disini dan semuanya dalam bahasa Korea yang aku tidak mengerti sodara-sodara jadi karena dia tulisannya adalah Peel Off Pack, aku akan mengaksumsikan aja tentunya ini adalah Peel Off Masker gitu jadi akan langsung aku coba aja, jadi ya sekarang kita langsung aja cobain produknya kalian pasti penasaran soalnya aku juga penasaran belum pernah cobain ini dan ya, kita langsung aja masuk di cobain produknya ya, 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 ya jadi pertama-tama aku akan pake ini, ini tuh Laneige Black Health Melting Gel jadi dia kayak gel gitu yang akan ngebuka pori-pori kita karena dia ada sensasi hangatnya juga aplikatornya tuh kayak gini, kayak sisik jari-jari gitu keliatan enggak, kayak sisir-sisir kecil gitu terus kalau misalnya dipencet, dipencet itu ada, ops, ada gel yang keluar sayang, ditaruh aja di muka terus ini dipake ke wajah, terus ditaruh-taruh ke bagian yang paling banyak pori-porinya yang kayak banyak komedonya gitu, sambil dipijit-pijitkan ini tuh supaya bener-bener membuka pori-pori kamu dan juga kayak melemaskan komedo kamu supaya gampang dikeluarkan biasanya kalau aku mau pencet komedo aku dengan cara tradisional yang kayak pake pencetan jerawat itu, aku juga bakal pake produk ini dulu sebelumnya dan kalau misalnya kalian nggak pake produk ini kalian juga bisa, nggak usah khawatir, kalian bisa pake air panas aja, air angan gitu jadi kayak ditaruh di baskom, terus diarahkan ke muka kalian jadi kayak uap-uapnya tuh naik ke wajah kalian supaya nanti pori-pori kalian kebuka supaya nanti komedonya bener-bener bisa keangkat oke, setelah selesai pake gelnya, aku tinggalin kayak 2 menit gitu supaya gelnya tuh bener-bener menesap dan ini udah mulai kerasa sensasi hangatnya jadi setelah 2 menit, aku bakal langsung pake peel-off maskernya ini setelah 2 menit, aku akan basuh melting gelnya tadi itu sama tisu jangan dibilas pake air, soalnya kalo pake air berarti kulit kamu kena air dingin lagi yang artinya pori-pori kamu bakal ketutup lagi jadi nggak usah pake air, aku pake tisu aja dan sekarang kita langsung cobain maskernya ini aku bener-bener belum cobain sama sekali dan bahkan masih ketutup jadi harus dibuka dulu maskernya aku biasanya pakenya pake brush buat aplikasinya supaya rata jadi kayak, ups, kayak gini warnanya hitam wow dia kayak gel gitu gitu ada kayak bau fresh-freshnya ada kayak bau alkoholnya gitu kayak kesannya bau minuman keras ada sensasi dinginnya juga dan aku lupa kalo harusnya kalo pake fill of mask itu nggak boleh di alis ya tisu oke ini aja udah kerasa lengketnya alis aku udah mulai lengket soalnya dan udah mulai susah untuk dihapus oh my god gimana kalo dia tiba-tiba mencukur alis saya dan ini sejauh ini aku tuh ngerasa ada sensasi dingin yang fresh banget enak banget kayak cooling kayak dingin gitu fresh aku nggak nyium bau apa-apa dari maskernya dan jadi ya jadi apa? nggak jadi apa-apa pokoknya kita tungguin aja nanti setelah kering aku bakal balik lagi oke? ini setelah 20 menit maskernya udah kering semuanya kayak kalian bisa lihat udah keras aku udah nggak bisa ngomong dengan benar terus ini hasilnya udah kayak keliatan masuk ke pori-pori gitu dan sekarang ya mau aku cobut di bagian yang ada bulunya agak sakit tapi sebenernya nggak separa itu sakitnya oh 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 my god ini dia hasilnya kalau kalian bisa lihat itu bekas-bekas komedonya yang putih-putih banyak juga jadi kayak ngangkat gitu terus ini yang putih-putih terus ya aku nggak lihat ada bulu-bulu aku yang tercabut sampai kayak gimana ada sedikit bulu-bulu yang kayak kecabut gitu tapi nggak nggak gitu sakit oh my god nih lihat ini bekas-bekas komedonya oh my god ya aku udah selesai bersihin wajah aku aku suka banat suka banat banat apa banat coba Jen aku suka banget soalnya wajahku kerasa lembut dan kerasa kerasa apa kayak kerasa bersih gitu aku masih bisa ngerasa bekas-bekas komedo beberapa dan agak sedikit kasar di bagian sini itu nggak nggak terlalu angkat banget tapi overall ini oke banget soalnya meskipun komedo aku nggak fully keangkat tapi aku ngerasa produk ini bikin komedo aku jadi kayak keluar gitu ke permukaan dan kayak gampang dipencet gitu ini kalau aku pencet gini aja tuh komedo aku udah mulai berkeluaran jadi kayak abis ini aku rencananya mau pencet lagi dong aku dong aku dong aku jadi merah dan ya terus produk ini tadi aku pakai sampai 30 menit 25 sampai sampai 30 menit dan produk ini tuh nggak bikin kulit aku kering sama sekali biasanya produk yang sifatnya untuk mengangkat komedo pori-pori dan sebagainya dan sebagainya tuh suka bikin kulit jadi terasa kering tapi ini nggak sama sekali jadi aku suka banget overall aku akan ngasih produk ini rate 4 dari 5 jadi ya ini recommended banget dan by the way ya by the way ya video kali ini tuh video pertama dimana aku sharing tentang produk yang baru aja aku cobain ini bener-bener baru aku cobain hari ini dan langsung aku rekam di depan kalian jadi aku pengen bikin lebih banyak lagi video kayak gini soalnya aku terinspirasi dari Tina kalau kalian tahu Tina yang dengan serinya dia yang namanya Tina Trice It aku suka banget video-video dia yang gitu soalnya dia jadi kayak sharing produk-produk baru yang exciting buat aku dan aku masih belum tahu mau ngasih nama seri ini apa jadi kalau misalnya kalian punya rekomendasi aku mesti ngasih nama seri aku ini apa kalian boleh komen di bawah dan kalau misalnya kalian punya produk apa lainnya yang kalian pengen aku cobain kalian juga boleh komen di bawah dan itu aja video aku buat kali ini sampai ketemu lagi di video yang lainnya Dadah!